Duh, punggung kamu kenapa ya, tak? Merah-merah gini. Duh, kenapa jadi kayak gini ya punggung kamu? Duh, nyuci apa? Nggak nyuci? Abis, nggak punya baju. Mana coba nih kayak gini? Mana ya? Kayaknya harus minta tolong nih. Kita panggil aja bala bantuan. Eh, ada panggiran nih. Eh, iya. Ayo kita bantuin. Sekarang banget nih, imbal gue belum telar. Hello, ini emergensi. Ayo kita jalan sekarang. Yaudah deh, yuk. Ray, Ray, Ray. Ada apa nih mbak? Cari kita. Wah, bala bantuan datang. Gini nih, jadi aku kan nyuci baju. Tapi masih baunya nggak enak, bau apek, bau asep, ya kan? Tuh, nggak enak banget. Belum lagi kalau hujan. Duh, tambah enak makin macem-macem lagi baunya. Sebel gitu loh. Jadinya kan nyuci. Salah Allah. Nah, nih. Ini, baju yang kita udah cuci bersih bisa jadi kotor lagi. Terpapar sama debu dan polusi udara. Pada saat kapan? Pada saat dijemur. Apalagi tau sendiri kan, Jakarta itu salah satu kota dengan tingkat polusi yang paling tinggi di dunia. Belum lagi kalau sekarang tuh kan lagi mendung dalam musim hujan gitu loh. Pakaian tuh sering nggak kering. Nah, bau apek itu gara-gara itu bakteri dan alergi itu muncul. Dan menyebabkan kalau misalnya buat kulit sensitif nih, kayak kulit anak-anak, itu jadi gatel-gatel kemerahan gitu mbak. Aku jadi inget. Pantesan aja ya anak aku jadi suka kayak gatel-gatel ruam gitu. Ternyata ini salah satu faktornya ya? Bener, karena kulit merah itu yang di kulit sensitif itu terutama anak-anak. Itu bisa disebabkan karena debu tadi yang nempel di pakaian. Ini pernah kejadian juga sama anak saya kayak dulu begitu. Wah, serem juga ya. Jadi serba salah dong ya kita ya. Nyuci, jadi gatel-gatel. Nggak nyuci, numpuk. Kalau ke laundry, mahal. Belum lagi kalau lama. 2-3 hari juga kan yang bagi kita. Nah, sebelum dulu. Tenang, kita kesini untuk kasih solusi. Solusi? Apa tuh? Tenang, semua bisa diatasi dengan? Dryer Electrolux. Rey, Rey, Rey! Waaaaaah. Tapi... Dryer ya? Dryer tuh listriknya gede. Ini sama aja nggak kasih solusi. Belum lagi kalau corseletting. Malah bikin baju-baju pada rusak kayak begini malah. Bukan solusi. Yang ada pendingan ke laundry aja. Eh, jangan salah. Dryer Electrolux itu sama listrik. Hanya memerlukan 5 ribuan nopiah untuk proses sekali pengeringan. Mahal mana coba sama laundry? Lebih mahal laundry kan? Dengan Dryer Electrolux bisa mengurangi kerutan hingga 30%. Eh, jadi mbak nggak perlu lama-lama untuk nyata-nyata. Emat kan? Kok bisa kayak gitu? Bisa dong. Dryer Electrolux itu banyak fiturnya. Tapi sebelum kita jelasin itu semua, mendingan kita cobain dulu dryernya. Supaya kamu percaya. Oke. Fit. Kita buktikan. Ini wattmeternya kita colok ke sumber listrik. Oke. Kemudian dryernya kita colokin ke wattmeter. Nah. Ini dimulai dari nol ya. Oke. Kita akan mulain. Eits. Tunggu dulu. Kita kan nggak mungkin tes pakai baju itu. Bener-bener. Ya kan? Nah kebetulan tadi aku habis nyusi ini. Jadi masih ada baju yang kondisinya basah-basah lepek ya kan? Tunggu ya. Oke. Wuh berat banget. Banyak, Vin. Bentuhin, bentuhin. Oke. Fin, dari sini. Oke. Ayo. Kita masukin Fin. Oke. Sudah. Kita tutup. Oke. Kita mulai ya. Ini dari nol. Mulai. Eh nggak berasa nih. Udah selesai aja. Yuk coba kita lihat hasilnya. Oke. Coba-coba dicek. Wah. Eh. Bener loh ternyata. Cician aku jadi kering sempurna. Terus nggak terlalu lecek. Wangi lagi. Wah, ya kan? Meskipun cuacanya di luar juga udah mulai mendung-mendung. Nggak ngaruh tetap wangi. Hmm. Ah, tapi kalau dryer nih. Kalau hasilnya kayak gini. Nah, pasti listriknya. Adah. Ini nih. Coba ya. Ini kita lihat ya hasilnya ya mbak. Itu sekali mengeringkan cuma 2,488 kWh. Nah, artinya. Coba kita hitung nih kok. Hitung. Ya. Satu. Kalau kita menghitung biaya listrik sekali mengeringkan. Itu dikaliin nih kWh. Berapa kok? 2,488. 2,488. Dikali dengan tarif dasar listrik yang sekarang berapa tuh? 1.467 rupiah. 1.467 rupiah nih. Jadi, totalnya cuma 3.650 rupiah. Bahkan nggak nyata Rp. 5.000. Wow, hebat banget ya. Jadi kurang dari Rp. 5.000, satu proses mengeringkan ini semuanya udah langsung beres. Bener banget. Oke. Tapi ngomongin masalah listrik sih emang hemat ya. Tapi kalau ngomongin masalah harga dryernya. Hello. Coba untuk laundry. Berapa harga sekilonya? Ke laundry tuh sekarang sekitar Rp. 7.000 sampai Rp. 10.000 per kilo. Nah. Coba kita hitung ya. Kalau sekali laundry berapa kilo? Ya. 5 kilo lah. Nah. 7.000 dikali 5 kilo. 35.000. 35.000. Nah. Dibandingkan dryer Electrolux cuma Rp. 3600an. Ya kan? Plus nyuci dengan mesin cuci Electrolux sekitar Rp. 500.000. Total anggap lah Rp. 5.000. Maksimal Rp. 6.000 deh. Rp. 6.000. Dibandingkan tadi Rp. 30.000. Mahalan mana? Iya juga sih ya. Lagi pulang mbak. Lebih higienis lah kalau kita nyuci dan ngeringin sendiri. Lagian gak ada harga yang terlalu mahal lah untuk kesehatan anak. Anggap aja ini infastasi. Bener juga sih ya. Jadi selain lebih hemat, ini juga lebih higienis. Apalagi kalau celci di luar lagi hujan kayak begini. Aduh lebih aman dari bau apok pokoknya. Iya kan mbak. Bener banget kan? Nah buat kalian yang nonton ini, kita punya tantangan. Kalau kalian ikut, kita akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 untuk subsidi listrik. Apa nama tantangannya Vy? Tantangan Kering Berti 5000an. Wah seru banget. Boleh ikutan gak sih? Gimana caranya? Boleh. Caranya gampang. Kamu cukup foto dengan dryer Electrolux. Dan what matter yang menunjukkan penggunaan listrik untuk pengeringan satu siklus. Dan jangan lupa upload di Instagram dengan hashtag Tantangan Kering Berti 5000an. Dan mention Electrolux Indonesia. Wah gampang banget ya. Kita tunggu ya. Eh tapi ngomong-ngomong udah ngobrol panjang lebar, mau kasih minum. Eh gak usah, gak usah. Udah sebentar. Tantangan Kering Berti 5000an. Eh ada panggilan lagi nih. Oh iya. Gimana? Ray Ray Ray. Nah maaf banget nih. Tadi udah sibuk sendiri jadi sampe lu ngasih minum. Eh tapi ini ditinggalin. Lumayan nih bisa ikut tantangannya. 500.000. selamat menikmati